Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gua keci, gua keci, gua keci, gua keci, gua keci, gua keci Terima kasih Dito, aku saking terkesima sama Yura Barusan aku lupa nanya kabar Dito, apa kabar? Sehat Dito? Baik Tete Sehat ya, oke yang disini Apa kabar nih 20 ribu penonton disini? Sehat ya? Oke, selamat pagi Yang lagi nonton di rumah atau mungkin sudah di kantor atau di mana Dia di restoran, terserah di mana ya Semoga sehat-sehat aja juga ya Jalanan Jakarta memang lumayan macet di pagi hari ini Semoga aman dan nyaman sampai di tujuan Lagi menuju satu tempat Ada artikel yang ditemui oleh tim kreatif ya Mengenai dirimu Terus mereka, mereka yang dorong-dorong aku Aku gak mau nanya, aku gak mau nanya, aku takut Terus kata tim kreatif aku, Pak Nova namanya Tanya teh, tanya aku pengen tau, aku pengen tau Jadi ini dia loh Iya, aku juga gak enak Coba ada artikel-artikelnya seperti ini Masa lalu Yura Yunita ternyata takse manis lagunya berjudul Cinta dan Rahasia Wah, aduh itu fotonya kayak Fotonya cakep, Kak Uma selalu cakep, selalu kece Masa lalu ini ternyata takse manis lagunya Jadi ini berkaitan dengan karir Cinta dan Rahasia kan bukan lagu yang manis, Cinta dan Rahasia ada lagu yang menyakitkan Iya, tapi ini kenapa ada judul ini Menurut aku ini judulnya kebalik deh teh, masa lalu Yura Yunita ternyata sesakit lagunya yang berjudul Cinta dan Rahasia nya kebalik Mungkin lagunya sedih, tapi masa lalu nya sangat indah Masa lalu sangat indah Masa lalu indah, masa sekarang indah, masa depan indah juga teh, amin ya Aku mah tidak menghakimi, amin Jadi masa lalu itu berkaitan sama cinta Kamu tuh gak pernah ngomongin soal cinta gitu loh Aku tuh suka pengen tau, kamu tuh lagi cinta-cintaan gak sih? Lagi say, udah makan belum say gitu ngasih kalau pagi-pagi Say, aku sarapan pikirin kamu say gitu Bubur terasa nikmat pagi ini, ada gak sih gitu? Coba aku cek mana whatsapp kamu sih Aduh, aduh Aduh, aduh Siapa sih? Hah, ada, kamu tuh lagi bercinta-cintaan gak sih? Siapa teh mah itu ya? Ya, kalau cinta tuh sama semua teh Aku juga suka jawaban kayak gitu Ya, kayak sama tata tadi Ah, sama aku kamu cinta, bohong Kayak tata tadi udah makan belum say Kamu udah makan say Ada gak yang whatsapp kamu pagi ini? Poni kamu cakep say Banyak, selalu kan kalau misalnya di Instagram atau di Twitter Kayaknya gitu rumah kan Sebutlah itu yang waktu itu Ada, dito Aku mau acara dito aja gitu Kamu tuh sebetulnya Lagi ada deket sama orang atau enggak seperti apa yang kamu mau Apa sosok gimana gitu loh Kalau deket tuh selalu deket ya Jangan aduk jawaban apa sih ini asaga Menurutmu seorang musisi harus sama musisi gak? Enggak sih, aduk tergantung sih ya macam-macam tibunya Jadi pacar kamu gak posisi? Aduh Aduh Mungkin nanti Tapi kan sekarang belum gitu Ih, kesalah ya Aku colek dikit Aku beratakin loh poniknya loh Ayo, ayo, ayo Ini ada ahli hubungan ya Karena dia ini bisa dibilang ahli pasangan Dari mulai SMP sampai sekarang Dalam titik hidupnya Dia asik mencari-cari pasangan yang pas Untuk dirinya Maka dia jadi ahli Pasangan yang pas untuk dirinya seperti apa Tapi sekarang dia akan bicara soal pasangan yang pas Untuk musisi itu seperti apa Wow Ini ahlinya Ahlinya Dia khusus pasang poni dari bulan lalu Supaya sama kayak Yura Yunita Gile Mumu, silahkan Mumu Oke, terima kasih Tante Kayaknya kamu akan ngasih beberapa Mungkin ini pilihan juga buat Kak Yura Yunita Sebenarnya kalau musisi itu sebaiknya berpasangan dengan siapa Ini ada pilihan Bagaimana kalau musisi itu berpasangan dengan musisi juga Nah ini ada plus minusnya juga sih Kalau musisi berpasangan musisi mungkin akan terlihat ideal Karena dalam hubungannya Mereka hanya menjalin asmara Tapi bisa juga sama-sama menghasilkan karya Wow Apa sih yang lebih indah daripada sama-sama madukan cinta dan karya Jadi itulah kalau musisi dengan musisi Nah tapi di sisi lain Jika dalam proses berkarya terjadi perbedaan pendapat Ini juga rentan berpengaruh pada hubungan asmaranya Jadi ketika nantinya berpisah nih Ini bahaya nih Pasangan sama-sama musisi ini kenangannya tak cuma foto-foto di media sosial Tapi dengan karya yang mereka ciptakan juga Jadi ini sangat menyebabkan mereka rentan gagal move on Jadi harus hati-hati Kak Yule Terus ini yang kedua nih Kalau misalkan musisi berpasangan dengan pegawai kantoran Nah secara waktu ini pegawai kantoran ini sangat memiliki waktu yang lebih pasti dalam bekerja kan Karena dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore Jadi kalau misalkan musisi pacaran dengan pegawai kantor Ini sangat gampang untuk bertemu Dan bahkan bisa sering ditemenin manggung kalau malam Tapi ini kurangnya nih Kalau misalkan kalian pacaran dengan pegawai kantoran Ini bisa jadi kalau menemani malam-malam manggung Suka capek Betul Capek ya kan Lelah-lelah seharian bekerja Terus juga nemenin Tapi plus-plus-plusnya juga Kalau pacaran dengan pegawai kantoran Finansial kalian akan terjamin Karena perbulannya sudah pasti Wah Kan bisa pindah kantor-kantor juga Kan bisa pindah kantor-kantor juga Pokoknya setiap bulan itu pasti akan ada pemasukan Baiklah Oke 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 Opsi lagi ketiga Kalau pegawai kantoran enggak Terus musisi juga enggak dapat Mungkin bisa dicoba dengan Wira Swasta Nah ini Wira Swasta ini pasti memiliki pemikiran yang sangat kreatif Dan hal ini sangat nyambung dengan musisi Terus juga nih Wira Swasta kan pasti juga followernya banyak Jadi kalau punya pacar seorang musisi Kalian bisa di-endorse dengan usaha-usahanya Jadi enggak perlu endorse atas lain Jadi adis endorse atas Oh promogratis ya Berarti Nah ini yang terakhir nih Teh Ini aku juga udah pernah mengalami ini Aku sempat berpasangan dengan seorang aktor Saya juga musisi dan aktor Ya adalah inisialnya Reza Hardian Kalau mantan aku Oh iya Mantan aku juga Teh Samaan kita Enggak ya Oke Anget-anget Kalau seorang musisi berbacaran dengan seorang aktor ini Juga disebut pasangan yang paling ideal Karena mereka sama-sama seniman Namun dengan aliran yang berbeda Dan hal ini justru akan mengeratkan hubungan mereka Nah musisi pun tak perlu susah-susah cari model video klip Untuk video klip Iya maksudnya Gila ini semuanya ada keuntungan-keuntungan ya Ada keuntungan juga Ada banyak-banyak Ada aktor Wah ini entertainer sejati ya Kamu pilih yang mana ya Oke Ini jangan aku buka dulu Boleh-boleh dibuka gak masalah Kalau misalnya kamu terdampar di suatu pulau Tidak ada siapapun di pulau itu Kira-kira kamu maunya itu ditemani oleh siapa Aduh Terdampar ya Terdampar di suatu pulau ya Bayangin ini Makan susah Minum susah Paling gak kita harus Terhibur lah ya Agak mengarah ya Indinya harus terhibur ya Iya-iya Daripada kamu kan pasti mewek Atau nangis Gak ada Masa mau manjat Atau yang bisa dimintain untuk manjat pohon kelapa Aku bisa Jadi aku gak usah menjat pohon kelapa Bisa Sumpah Gila gue pikir ini cewek hebat Jangan bisa menjat pohon kelapa Oke Siapa Aduh ya ampun Bingung ya Kalau ini tuh sahabat dua-duanya Jadi ya udah biasa Ya gak apa-apa ya Bisa sahabat It's no problem Ya udah mungkin yang paling Daripada kalau gak sahabat Nanti malah beranak Oh iya Reza Radia Karena kalau ini udah pernah terdampar Di Jepang bersama Waktu kerjain video Waktu bikin video klip bareng Itu kan emang Seru Dan dia menyenangkan Saat-saat menyenangkan Untuk ngobrol juga ya Bisa banget Bikin nangis dalam sesaat Bisa bikin ketawa Dalam sesaat gitu Jadi kamu kalau dipulang mau gini Nangis res Ketawa res Bikin aku nangis dalam waktu sesaat Nangis Nangis Oh bisa ketawa gila Berarti ya Berarti ya Oke Reza Radia Berikutnya Kalau lagi sakit Pengennya dirawat sama siapa Oh yang dari ini juga Iya dari situ juga Kalau lagi sakit Pengennya dirawat sama siapa Serius Karena menurut aku adalah Obat satu-satunya yang paling manjur Dari semua penyakit adalah Ketawa dan berbahagia Betul Badan otomatis jadi beranggung Kalau kita happy ketawa terus Benar-benar Oh iya iya Aku juga mau Manggilnya manis loh teh Mas Sule Kayak ada apa gitu Mas Sule Lucu Mas Sule Gak ada Amu aja kali Iya lucu Mas Sule Oke Pertanyaan berikutnya Kalau kamu dapat uang 1 miliar Untuk jalan-jalan Mau ditemenin jalan-jalan Sama siapa? Sama Afgan Sama Afgan Oke Karena dia udah sering banget Kemana-mana Dan Oh dia tau tempat-tempat gitu Jadi dia jadi turkain aku Dan enak jalan-jalan sama Afgan Ngeliatin lusung pipitnya Satu lagi ya Kalau main film Perannya suami istri Bisa memilih lawan main Mau pilih suaminya siapa? Suami istri? Iya Untuk ada Iya suami istri Adegan-adegan Mesra gitu Ya sama Reza Paling gampang Paling bisa Reza lagi Kamu gak pilih ada Niko Lasaputra disitu Karena nanti kalau jadi Karena Niko Las Aku pilih Niko aja deh Nanti diam-diaman gitu Iya ini buat aku aja Kalau gitu ya Iya lo cuma foto doang ya Eh udah Oke Kita iklan dulu ya Setelah lagi kita balik lagi Jangan kemana-mana Tetap disini ya Nggak mau yang ini Nggak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih